Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Jadi di video kali ini aku mau nge-review Produknya Huxley yang udah pernah aku tunjukin Di beberapa video aku sebelumnya Dan sekarang aku mau nge-review khusus produknya Karena dari temen-temen ternyata Juga banyak banget yang penasaran sama produknya Huxley ini. So ya, gak usah lama-lama lagi Sekarang kita langsung aja ke reviewnya Jadi disini aku punya 2 produk Yang pertama ini adalah Essence Light Oil Light, terus yang satu lagi itu Essence Grape Water Nah, kedua produk ini udah pernah aku coba Dan sebenernya aku tuh pengen nyobain Produknya Huxley udah dari lama banget Dan akhirnya kesampaian juga Sebenernya kemarin aku dapet 4 produk Cuman yang baru aku cobain itu 2 produk ini aja, jadi yang 2 nya nanti menyusul Seperti biasa, pertama aku akan mulai Dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya Dia keliatan kayak gini, ini bentuknya sama Dari kaca, terus warnanya Transparan, udah gitu. Dispensernya Sama-sama pipet. Dan ini punya aku Yang kemesan 5 mili. Kalau yang full size-nya itu Packagingnya juga sama kok Bentuknya kayak gini. Untuk packagingnya simpel banget Dan buat aku gak ada masalah. Untuk Formula-nya, kalau yang grape water ini Formula-nya watery banget, tapi bukan yang cair Kayak toner gitu ya. Dia tuh agak Kental, tapi kalau dipegang kayak air gitu loh Dan gak lengket sama sekali. Terus ini Warnanya bening dan wanginya menenangkan Banget. Aku suka banget. Terus Kalau yang Essence Light Oil like ini, dia tuh Formula-nya agak unik. Kayak campuran Nourishing Oil dan juga Essence. Dia Warnanya kayak putih buteg gitu Gak pure putih. Ini baunya juga Menenangkan banget. Dan kalau formulanya Menurut aku lebih kental yang si Essence Light Oil like ini. Dan ini Gak berasa lengket juga. Untuk cara pakainya Sama aja dan udah pernah aku tunjukin juga Di beberapa video aku yang sebelumnya Jadi aku pakai produk ini itu setelah menggunakan Hydrating toner. Caranya tinggal Di drop aja ke pipi atau dahi Setelah itu diratain ke seluruh wajah Nah biasanya aku pakai yang grape water ini Untuk pagi hari dan untuk yang Essence Light Light Oil like ini malam hari. Tadi kan aku udah bilang Kalau aku tuh pengen nyobain produknya Huxley Udah dari lama banget. Karena Yang bikin aku tertarik sama produknya itu adalah Ingredientsnya. Jadi produk-produknya Huxley ini mereka itu mengandung Cactus Oil dan di setiap Produknya itu ada tulisan Secret of Sahara. Jadi brand Huxley itu Terinspirasi dari perempuan-perempuan yang Tinggal di Gurun Sahara dengan cuaca yang Sangat ekstrim which is panas banget Nah ternyata perempuan-perempuan disana itu Menggunakan Cactus Oil untuk perawatan Kecantikannya. Dan katanya Cactus Oil itu manfaatnya emang bagus banget Dia itu bisa untuk menghidrasi Terus bisa juga untuk melembabkan kulit Udah gitu tinggi antioksidan dan Juga vitamin E yang bagus untuk menangkal Radikal Bebas. Oke pertama aku akan bahas Yang Essence Grape Water ini Aku suka banget sama produk ini dari awal Pake sampe sekarang. Dia itu Kayak bener-bener sesuai sama claimnya gitu loh Dia itu bisa banget untuk menghidrasi Kulit aku dan itu bener-bener Kerasa banget sebelum sama Sesudah pake produk ini. Apalagi Kalau abis cuci muka gitu kan tau lah ya Gimana rasanya. Nah setelah aku pakein Si Grape Water ini. Kulitnya tuh langsung Kayak terhidrasi. Langsung kayak Jadi sehat dan lembab Udah gitu dia juga dibilang Bisa mengunci kelembaban dalam kulit Dan itu emang aku rasain sih. Kayak seharian tuh Kulit aku berasa lembab tapi gak berminyak Sama sekali. Ini tuh kalo pas dipake Itu berasa ringan banget. Gak Grisih sama sekali. Cepet ngeresap ke kulit Dan wanginya enak Banget. Ini bener-bener menenangkan Banget. Pokoknya aku cinta banget sama si Grape Water ini. Dan kayaknya mungkin nanti aku bakalan Beli yang full size. Karena aku emang Suka banget sama produk-produk Yang bisa untuk menghidrasi kulit Entah itu hydrating toner atau Essence. Biasanya tuh aku agak boros Gitu loh pakenya. Dan ini aja udah habis aku pake Dan pastinya nanti aku akan Beli yang kemasan full size-nya sih. Terus katanya Kalo yang ini tuh direkomendasikan untuk Yang punya jenis kulit oily. Kebetulan Kulit aku tuh normal tuh oily Tapi aku cocok-cocok aja pake ini Dan kalo misalnya kamu punya jenis kulit yang kering Tapi kalo pengen coba ya silahkan aja Cuman aku gak tau hasilnya Kalo untuk kulit kering ya. Nah terus Untuk yang essence like oil like ini Ini juga aku suka. Dia itu Memang teksturnya lebih kental daripada yang Grape Water. Cuman gak lengket juga Jadi menurut aku sih ini Lebih bagus kalo untuk dipake malam hari Nah sebenernya kalo yang ini tuh direkomendasikan Untuk kulit yang Normal to dry kayaknya. Cuman aku sih Pake ini baik-baik aja. Kulit aku gak Yang jadi berminyak banget gitu juga Udah gitu ini juga cepet ngeresap ke kulit Dan wanginya juga menenangkan banget Aku suka banget. Nah kalo yang ini Bedanya sama yang si Grape Water itu Kalo yang ini tuh kayak lebih Melembabkan gitu loh. Tapi kalo yang Si Grape Water ini dia lebih ke Menghidrasi kulit. Jadi beda ya Antara melembabkan dan juga menghidrasi Kalo menghidrasi itu meningkatkan jumlah air Di sel kulit. Jadi di dalam. Nah kalo Melembabkan itu lebih ke permukaan kulitnya Jadi kayak kulit yang kasar, kering Mengelupas. Nah itu butuh produk-produk Yang bisa melembabkan kulit. Efeknya pun beda ya Antara menghidrasi dan juga melembabkan Jadi kalo menghidrasi itu bikin kulitnya jadi Lebih sehat dan juga kenyal. Terus Kalo melembabkan itu kayak bikin kulit Jadi lebih halus dan elastis. Pokoknya Aku suka banget sama kedua produk ini dan sangat-sangat Rekomen buat temen-temen yang lagi Nyari produk essence yang bisa untuk melembabkan Atau menghidrasi kulit. Kalian bisa Cobain kedua produk ini. Tapi kalo Misalnya mau pilih salah satu ya Kalo yang menghidrasi sih yang Grape Water ini Kalo untuk yang melembabkan dan Glowing. Aku sih rekomen yang essence Like Oil Like ini. Untuk harganya, kemarin aku beli Satu set isinya empat produk itu Sekitar 200 ribuan. Aku beli di Beauty Hall Indo. Kalo untuk yang full salesnya itu Satu produk sekitar 300 ribuan Nah buat temen-temen yang udah pernah nyobain Kedua produk ini atau produknya Huxley Yang lain. Boleh dong tinggalin di kolom komentar Bawah. Karena aku juga pengen tau gimana hasilnya Di klik temen-temen yang udah pernah nyoba produknya Huxley So ya segitu aja review singkat dari Aku tentang produknya Huxley ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian Suka. Jangan lupa like, komen, dan share Videonya. Buat temen-temen yang belum Subscribe channel aku, jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang abdi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja. Kalo kalian Ada pertanyaan atau request video, kalian bisa Tinggalin komen di bawah atau follow instagram aku Di atnovimaru24. Dan buat Temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini atau Di description box. Makasih banyak udah Nonton video aku dan sampai ketemu di video Aku selanjutnya. Bye-bye Sub indo by broth3rmax